Di antara kebiasaan jahiliyah adalah berlebih-lebihannya mereka dalam masalah pengakuan dan kepercayaan juri mereka yang melampaui batas. Mereka merasa bahwa diri mereka adalah orang-orang yang pasti akan masuk jannah, yang dicintai oleh Allah, yang pasti akan selamat dari api neraka. Ini adalah anggapan-anggapan mereka yang merupakan kebiasaan mereka, yaitu mereka terlalu pede, terlalu percaya diri yang berlebihan, Menyatakan bahwa jalan mereka adalah jalan yang hak, sehingga mereka dicintai oleh Allah, dan mereka dijamin masuk jannah, Kalaupun disentuh oleh api neraka, maka tidak disentuh kecuali sebentar saja, kata mereka. Ya, ini tidak akan menyentuh kami api neraka, ila ayaman ma'adudat. Beberapa hari saja, kata mereka. Ini merupakan kebiasaan jahiliyah, yang ke-72, Yaitu, Pengakuan mereka, bahwa mereka adalah wali-wali yang dicintai oleh Allah SWT. Dan dalilnya, Allah khabarkan tentang mereka, di dalam surat Al-Jumu'ah, ayat 6-8. Allah berfirman, Kata Allah, wahai orang-orang yang merupakan orang-orang Yahudi, Jika kalian menganggap bahwa diri-diri kalian adalah wali-wali Allah, Jika kalian menganggap bahwa diri-diri kalian adalah kekasih-kekasih Allah, Maka kata Allah, Berharaplah mati. Kalau kalian memang jujur. Ayat ini merupakan ayat yang mengandung pengukuran atau barometer, Bagaimana mengukur kejujuran mereka. Apakah mereka benar-benar bahwa mereka dicintai oleh Allah? Apakah benar bahwa mereka itu akan masuk surga? Apakah benar bahwa mereka meyakin yang demikian? Ngetesnya gampang. Kita katakan kepada mereka, Berharaplah mati. Kalau kalian memang jujur, Orang yang sudah yakin akan masuk surga, Orang yang sudah yakin akan selamat dari api neraka, Orang yang sudah yakin berjalan di jalan Allah dan dicintai oleh Allah, Tentunya dia tidak akan takut mati. Tentunya dia akan berharap, Kalau dia cepat mendapatkan husnul khautimah, Kemudian masuk ke dalam jannah dengan segera. Tetapi kenyataannya, Yahudi adalah sebaliknya. Yahudi orang yang paling takut mati. Yahudi adalah orang-orang yang dalam keadaan terkena penyakit wahan, Hukbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunya dan takut mati. Maka Allah SWT mengatakan dalam surat Jumu'ah ini, Qul ya ayyuhalladina hadu, Wahai orang-orang Yahudi. Kalimat hadu, Aittahawwadu. Orang-orang yang menjadi Yahudi. Aisharu Yahudan. Ya, ini mereka menjadi orang-orang Yahudi. Di sini berarti, Dua golongan dari manusia termasuk di dalamnya. Golongan pertama, Orang-orang yang memang turunan Yahudi. Yang kedua, Adalah orang-orang yang walaupun bukan turunan Yahudi, Tapi beragama dengan agama Yahudi. Karena Allah sebutkan dengan kalimat, Alladina hadu. Kalimat hadu, Kata penulis, Maknanya adalah tahawwadu. Yang menjadi Yahudi. Walaupun dia turunan orang-orang Arab. Walaupun dia turunan orang-orang Ajam. Selain Arab. Kalau dia beragama dengan agama Yahudi. Menjalani jalannya Yahudi. Maka dia termasuk dalam kalimat, Alladina hadu. Maka Allah katakan, Qul, katakan wahai Nabi, Wahai Rasul, Kepada mereka, Alladina hadu. Kepada mereka yang beragama dengan agama Yahudi. Katakan pada mereka, Kalau kalian mengaku-ngaku, Bahwa kalian itu adalah wali-wali Allah. Makna awliya Allah disini adalah, Subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian mengaku-ngaku, Bahwa kalian adalah kekasih-kekasih Allah. Kecintaan-kecintaan Allah. Sebagaimana disebutkan dalam ayat lain. Bahwa orang-orang Yahudi berkata, Kami adalah kekasih-kekasihnya yang dicintai-kekasihnya yang dicintai-nya. Ini pengakuan mereka. Pengakuan mereka dan mereka dusta. Maka Allah perintahkan kepada Rasulnya. Katakan pada mereka, Katakan pada mereka, Kalau kalian mengaku dikasih-kekasihnya yang dicintai oleh Allah. Maka berharaplah mati. Kalau kalian jujur. Di sini disebutkan dalam ayat ini dengan kalimat awliya'u lillah. Bukan awliya'u lillah. Lam yudif ala uliya'u ilaihi ta'ala. Tidak diidofahkan menjadi mudaf dan mudaf ilaihi. Tidak disebut dengan kalimat awliya'u lillah. Tetapi awliya'u lillah. Kenapa demikian? Untuk membedakan. Dengan orang-orang yang betul-betul awliya'u lillah. Kalau mereka benar-benar awliya'u lillah. Maka Allah akan sebutkan dengan mudaf dan mudaf ilaihi. Disandarkan mereka langsung kepada Allah SWT. Dengan kalimat awliya'u lillah. Seperti dalam ayat lain ketika Allah berbicara tentang orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Ketahuilah kata Allah. Sesungguhnya wali-wali Allah. Tidak akan mendapatkan rasa takut dan tidak akan bersedih. Iaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ikhwan Ibn Ibn A'adzakumullah. Beda dengan ketika Allah menceritakan tentang pengakuan Yahudi. Ketika Allah menceritakan pengakuan Yahudi. Disebutkan oleh Allah SWT dengan kalimat awliya'u lillah. Kalau kalian mengaku-ngaku sebagai wali-wali. Milik Allah. Ikhwan Ibn A'adzakumullah. Allah bedakan. Allah tidak sebut dengan idafah. Tidak disebut dengan mudaf dan mudaf ilaih. Tetapi awliya'u lillah disebutnya. Ini khani Ibn A'adzakumullah. Li-yu'dan. Bil-farki bayna mudda'il wilayah. Wa man yaqussuhu biha. Agar Allah membedakan. Li-yu'dan. Agar diketahui. Perbedaan antara mudda'i. Mudda'i adalah pengakung-ngaku. Mudda'il wilayah. Pengakung-ngaku bahwa dia adalah wali. Dengan orang-orang yang memang Allah jadikan sebagai wali. Orang yang memang Allah jadikan sebagai wali-walinya. Allah sebutkan dengan mudaf dan mudaf ilaih. Dengan kalimat. Al-awliya' inna awliya' Allah. Awliya' Allah. Langsung mudaf dengan mudaf ilaih. Tetapi sedangkan muda'i. Orang-orang yang mengaku-ngaku. Allah sebut hanya dengan kalimat. Awliya'u lillah. Kalau lillah milik Allah. Maka seluruh apa yang ada di muka bumi ini milik Allah.